Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 57 Waktu untuk kedua kalinya ia siuman kembali, sementara itu lapisan es yang membungkus kepalanya sudah mulai cair, sekarang tempat luka itu dirasakannya bagai dibakar panasnya Sekuatnya ia coba berbangkit, ketika ia berkaca pula pada air sungai kembali, ia kaget lagi Semula ia mengira ada suatu makhluk aneh atau si Luman yang berdiri di tepi sungai tapi segera diketahuinya bahwa si Luman itu tak lain tak bukan adalah bayangan sendiri Untuk sekian lamanya ia terkesima, akhirnya dengan tabahkan diri ia coba berkaca lagi Sekarang ia memeriksa mukanya sendiri dengan jelas, kelihatan kulit daging sudah gedau-dowe beberapa bagian kepalanya sudah botak karena ikut mengelotoknya kulit berambut itu Hidungnya juga sudah coplok sehingga sekarang dia lebih mirip tengkorak hidup, pendek kata mukanya sekarang teramat jelek Ia sangat berduka, pedih hatinya, perlahan ia pejamkan mata Ia tahu biarpun nanti lukanya sembuh, namun mukanya yang jelek itu mungkin tiada bandingannya lagi di dunia ini Untunglah sekarang Aci sudah buta, anak darah itu dapat diajak ke suatu tempat yang tiada pernah didatangi orang Disitulah mereka berdua akan dapat hidup aman tentram dan muka yang jelek tentu takkan menjadi soal Segera ia lemparkan topeng besi berikut kulit daging dan rambut yang masih melengket itu ke dalam sungai Sambil menahan sakit ia lari kembali ke hutan sana Ketika hampir sampai di tempat tujuan, hati Go Anci mulai berdebar-debar Sesudah menyusur hutan itu, tertampaklah seorang wanita duduk di tepi sungai kecil itu Dari jauh Go Anci sudah lantas berseru, Aci Aci tapi wanita itu tidak menjawab, juga tidak menoleh, hanya diam saja Go Anci menjadi khawatir, jangan-jangan kepergiannya yang terlalu lama itu membuat si anak darah itu kurang senang Tapi sesidah dekat barulah ia tahu urusan agak ganjil, sebab wanita itu tidak memakai baju ungu yang merupakan tanda pengenal Aci yang khas Mendadak wanita itu terkikik-kik, lalu berpaling dan berkata, sudah pulangkah kau? Sudah lama aku menunggumu di sini, Go Anci kaget Kiranya wanita ini adalah buoket pocok Yap Jinio, si durjana maha jahat Sebaliknya Yap Jinimo juga terperanjat demi melihat muka Go Anci itu Dia berjuluk buoket pocok, segala kejahatan pernah diperbuatnya Maka kejadian yang bagaimana kejamnya juga pernah dilihat Tapi demi melihat muka Go Anci yang bonyok itu, mau tak mau ia pun merasa ngeri Dalam pada itu Go Anci telah melangkah maju dan bertanya Dimanakah Aci kau cari dia? Tanya Jinio sesudah menenangkan diri Go Anci tahu Yap Jinimo adalah kenalan Tiang Janjio dan sama jahatnya Kalau bukan karena Aci, sejak tadi tentu dia sudah lari terbirit-birit Tapi sekarang ia malah mendesak maju dan berseru Aci, di mana Aci muka Go Anci masih babak bonyok Sinar matanya mengunjuk rasa tak sabar Jinimo menjadi juri, dengan tersenyum yang dibuat-buat ia tanya Apakah Aci yang kau maksudkan itu si nona baju ungu yang beraut muka bundar telur itu ya benar Di mana dia teriak Go Anci dengan tidak sabar Dia sedang cuci kaki di tepi sungai Buat apa kamu gembar-gembor sahut Jinio sambil tunding semak rumput di tepi sungai Go Anci percaya saja, segera ia lari ke sana Tapi dengan cepat sekali Yap Jinimo menggeser ke belakangnya dan terus menghantam Sama sekali Go Anci tidak menduga akan serangan itu sehingga tepat kena digenjot Ia terhuyung-huyung ke depan dan jatuh tersungkur Dan begitu jatuh di atas tanah, segera ia lihat Aci juga meringkuk di tengah semak-semak rumput situ Entah sudah mati atau masih hidup Di lain pihak Yap Jinimo juga lantas memburu tiba Dengan kaki ia injak punggung Go Anci tan membentak Siapa kau Aci? Aci! Kau telah mengapakan Aci teriak Go Anci dengan nafas terengah Karena menguatirkan keselamatan Aci Tanpa pikir lagi ia terus merontas sekuatnya Seketika Jinimo merasa ditolak suatu arus tenaga yang maha kuat Tanpa kuasa tubuhnya roboh terjengkang Sekali melompat bangun Terus saja Go Anci pegang pundak Yap Jinimo dan digentak-gentak Tanyanya, bagaimana keadaan Aci? Kenapa dia? Seketika Yap Jinimo merasa suatu tenaga maha kuat dan maha dingin menerjang ke dalam badannya Saking dinginnya sehingga gigi gemerutuk dan mata mendelik Sudah tentu ia tidak sanggup bersuara Melihat keadaan perempuan durjana itu Go Anci jadi kaget malah Ia tahu ilmu silat lawan sangat tinggi Kini air mukanya begitu aneh Jangan-jangan sedang mengerahkan sejenis ilmu mahalihai UTK Membuat celaka dirinya Go Anci menjadi juri Pegangannya jadi kendur Dengan lemas Jinimo jatuh terkulai ke tanah Tampaknya lebih banyak menghembuskan napas Daripada menarik napas Bahkan berkutik pun tidak lagi Untuk sejenak Go Anci terkesima Ia sangka nasibnya sendiri masih mujur Penyakit tayan iblis itu mendadak kumat Kesempatan bagus ini tidak boleh disiasiakan Cepat ia lari ke arah Aci Ia lihat Aci hanya tertutup hiat sonia Ia merasa lengga Kepandayan membuka hiat sonia yang tertutup itu masih dipunyai Go Anci Maka perlahan ia tepuk beberapa kali tubuh Aci Sesudah menarik napas segar Lalu Aci merangkak bangun Aku sudah mendengar semuanya katanya Go Anci tercengang Tanyanya Kau dengar apa dengan wajah berseri-seri Aci menjawab Aku telah mendengar Hanya sekali gebrak saja kamu merobohkan Buok Pocok Yeap Jinio Sehingga tak bisa berkutik lagi Sekarang napasnya sudah putus Belum Buok Pocok Yeap Jinio Mau Go Anci menegas Ya, dia sudah mati Bukan sahut Aci dengan tertawa Sebagai putra jago silat yang luas pergaulannya Dengan sendirinya di Cip Hian Cheng Daulu Sering juga Go Anci mendengar orang bercerita tentang Tian Hi Suoke empat durjana di dunia Siapa tahu wanita yang menggeletak di Depannya sekarang ini adalah si durjana kedua dari Suoke itu Coba kalau tahu sejak tadi Tidak nanti ia berani main pegang-pegang segala Seketika ia berkeringat dingin dan tidak dapat bersuara Hi, kenapakah kau tanya Aci dengan heran? Oh, dia Sebenarnya Go Anci hendak menerangkan bahwa Penyakit tayan Yap Jinimar mendadak kumat Tapi demi terpikir sekarang diri sendiri adalah Hong Sing Tian Chi yang bunjin keok pai Mana boleh jari kepada Suoke apa segala? MKA terpaksa ia menyambung Dia sudah menggeletak Orang macam dia mana sanggup tahan sekali hantamanku Eh, Aci, marilah kita pergi saja sambil mendengat di depan Go Anci Tampak sekali Aci sangat kagum kepada pemuda itu Katanya ilmu silat Bu Oke Tocok Yap Jinio sangat tinggi Sampai Ting Lokowai sendiri juga sering mengatakan demikian pada murid-muridnya Tapi sekarang hanya dalam sekejap saja ternyata sudah kau bereskan dengan sangat mudah Sesudah ku kenal dirimu Untuk selanjutnya aku takkan khawatir dihina orang lagi Saking terharu sampai suaranya menjadi parau dan air mata hampir menetes Ya, sudah tentu takkan ada orang berani menghinamu lagi Aku akan selalu berada bersamamu Cepat Go Anci menghiburnya Lalu ditambahkan lagi dengan suara pelan Ya, aku akan selalu berada bersamamu Maka tertawalah Aci dengan senang, pikirnya sejenak Lalu berkata pula, engkau sangat baik kepadaku Sekarang ada satu permohonanku lagi Urusan apa? Silahkan bicara saja Tapi, tapi kita harus pergi dulu dari S ini Kata Go Anci Rupanya ia khawatir sebentar Yak Jinimo akan sembuh kembali dari penyakit tayan yang kumat itu Dan tentu dirinya sukar melawannya Sama sekali tak terpikir olehnya Biarpun Yak Jinimo belum mati juga Tidak nanti wanita durjana itu berani sembarangan menyerang lagi Tapi ku kira engkau takkan meluluskan permintaanku Ujar Aci Go Anci membawanya meninggalkan tempat itu sambil menjawabnya Aku pasti akan meluluskan permintaanmu Belum lagi aku menerangkan apa yang kuminta Masakan engkau sudah lantas meluluskan Aci menegas dengan tersenyum Go Anci pikir biarpun apa yang diminta anak darah itu Asal dirinya mampu Biarpun masuk ke lautan api atau terjun ke air mendidih juga akan dilakoni Maka jawabnya lantas Apa yang kau minta? Cobalah ceritakan Aci merandek Perlahan ia mendongak Air mukanya penuh harap Katanya Ong Kong Chu Ku mintakah suka merebut kedudukan Chiang Bun Jin Sing Siok Pai Agar aku dapat menjadi ketua Sing Siok Pai itu Apat katamu Go Anci menegas dengan matlah terbelalak Sama sekali tak terduga olehnya bahwa apa yang diminta anak darah itu adalah urusan demikian Ya, aku pikir di bawah dukunganmu tentu akan dapat menjadi Chiang Bun Jin Sing Siok Pai Sahut Aci Hi, ah, Aci, apakah hengkah sengaja bergurau ujar Go Anci dengan gemetar? Bibir Aci yang merah tipis itu mencibir Eyal men omelnya Baru saja kau bilang akan meluluskan permintaanku Mengapa hanya urusan sekecil ini saja enggan kau terima kau? Kau bilang ini urusan kecil kata Go Anci dengan menyengir Habis silmu silatmu begini tinggi Kau pun menyatakan bahwa orang lain takut kepada Ting Jun Ji Yu Hanya engkau yang tidak takut Jika demikian untuk mengalahkan Ting Jun Ji Yu bagimu kan bukan soal sulit Terpaksa Go Anci menjawab Ya, sudah Tentu Bukan, bukan soal sulit Aci makin senang, serunya, itulah bagus Habis kau kalahkan Ting Jun Ji Yu Dapat kau nakat aku menjadi Chiang Bun Jin Sing Sok Pai Malan Ting Jun Ji Yu diharuskan mengaku sebagai muridku Ha, ha, bukankah sangat hebat seketika Go Anci tidak sanggup bicara lagi Bahwasannya Ting Jun Ji Yu adalah gurunya Aci Minta bantuan orang luar untuk merebut kedudukan ketua dari tangan sang guru saja Sudah merupakan kejadian luar biasa di dunia persilatan Apalagi sang guru diharuskan pula mengaku guru pada sang murid Hal ini benar-benar tidak pernah terjadi dan tidak pernah terdengar Tapi Sing Sok Pai adalah golongan jahat yang paling aneh di dunia ini Bagi Aci hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang menarik dan menyenangkan Go Anci termangu-mangu agak lama Katanya kemudian Aci, nama Sing Siok Pai sudah dibenci orang Lebih baik engkau jangan menjadi Chiang Bun Jinnya Ehm, emboh ucap Aci dengan ilmen Tadi engkau sudah menyanggupi Sekarang tidak boleh mungkir Nama Sing Siok Pai sangat disegani Apalagi pusaka Pek Giyok Ting juga cuma aku yang tahu tempatnya Maka Chiang Bun Jin seharusnya dijabat oleh ku Tidak, aku tidak mungkin cuma untuk mengalahkan Ting Jun Ji Hal ini, sesungguhnya perasaan Go Anci sangat bingung Dia mengaku Chiang Bun Jin Kek Lok Pai tan mengaku berilmu silat Maha tinggi, hal ini tidak lebih cuma untuk menyenangkan hati Aci saja Sama sekali tak terduga olehnya bahwa pikiran anak darah itu memang aneh-aneh dan macam-macam Tau-tau timbul keinginannya menjadi Chiang Bun Jin Sing Siok Pai Jangankan pada hakikatnya Go Anci tidak berani bergebrak melawan Ting Jun Ji Bahkan bertemu saja takut, lalu dengan kemampuan apa ia dapat merebut kedudukan Chiang Bun Jin itu bagi Aci Sementara itu Aci tampak menunduk, lalu berkata Ong Kong Chu, aku merasa agak kurang sesuai untuk berada bersamamu Go Anci terkejut, cepat serunya Aci, kenapa kau bicara demikian habis Engkau adalah Chiang Bun Jin suatu aliran besar Sebaliknya aku bukan apa-apa Mana aku sesuai menjadi kawanmu kata Aci Aai, aku juga bukan Hampir saja Go Anci menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya juga bukan ketua Kek Lopai apa segala Untung ucapannya tidak jadi diteruskan Engkau bukan apa Aci menegas Oh, aku, aku bukan menolak permintaanmu itu Demikian cepat Go Anci anti haluan Cuma, cuma Sing Suat Pai itu entah ada di mana Ker bagaimana kita dapat menemukan dia ini kan gampang Ujar Aci dengan tersenyum Asal aku menyalakan panah isyarat perguruan Segera dapat ku pancing dia ke sini Hi, jangan-jangan cepat Go Anci menjegah Namun Aci sudah lantas mengeluarkan sebatang panah kecil warna ungu Ia pecahkan ekor panah itu dengan kukunya Obat bakar sebangsa belirang bila terkena angin segera menyala dengan sendirinya Sereng panah hit uterus meluncur ke udara bagai roket dengan membawa jalur asap ungu Melihat itu saking khawatirnya Go Anci sampai lemas dan hampir-hampir jatuh terkulai Coba lihatlah, betapa tingginya panah itu ujar Aci Terpaksa Go Anci menengadah Ia lihat asap ungu itu sudah tinggi di udara Mendadak terdengar suara dor Panah roket itu meletus sehingga terjadi kembang api yang berwarna ungu Bunga api sedemikian besar sehingga dalam jarak belasan li jauhnya juga akan kelihatan Karuan kaget Go Anci bukan buatan Lekas ia tarik tangan Aci tan berseru Lekas lari karena ditarik tanpa kuasa Aci terus ikut lari ke depan Serunya, heh, ada apa? Kita tunggu di sini saja Asal melihat api ungu Segera tingjun jiu akan memburu ke sini Tapi Go Anci tidak sempat bicara lagi Ia lari terus sambil menyerep anak darah itu Sekaligus berlari sejauh beberapa li barulah berhenti Apakah kamu tidak beran bergebrak dengan tingjun jiu? Tanya Aci sambil mengibaskan tangan Go Anci Ah, ting, tingjun jiu itu terhitung apa sahut Go Anci dengan terengah-engah Habis, mengapa lari aku bukan lari, tapi ku kuatir pada waktu ku hajar tingjun jiu nanti Tanpa sengaja engkau akan ikut dicelakai olehnya Maka ku bawa dirimu menyingkir ke sini Lalu, sekarang bagaimana biarlah ku kembali ke sana sendirian untuk menghajar tingjun jiu? Tidak Tadi kamu sudah menyatakan takkan meninggalkan aku lagi Sebenarnya Go Anci cuma ingin pergi ke sana lalu balik lagi dan menyatakan tingjun jiu sudah dibinasakan olehnya Dengan alasan demikian mungkin urusan akan dapat selesai untuk sementara Kedua matah Aci buta, ia sangka arah yang dituju adalah tempat tadi, tak taunya justru arah yang berlawanan Sesudah beberapa hari lagi, Aci mengira sudah kembali ke tempat semula, padahal jaraknya dengan tempat tadi sudah tambah jauh Lalu Go Anci berhenti, katanya pura-pura Eh, mengapa tidak nampak batang hidung teing lokuai kecuali dia tidak melihat isyarat panahku tadi Kalau melihat tentu dia akan memburu ke sini Ujar Aci, aku masih ada panah isyarat seperti itu, biarlah ku lepaskan lagi sebatang Jangan cepat Go Anci mencegah Tapi tindakan Aci sangat cepat Tau-tau panah roket yang kedua sudah diluncurkan ke udara dengan membawa api ungu Karuan Go Anci berkeringat dingin Hendak mengajak Aci melarikan diri lagi Kuatir anak darah itu gusar, kalau tidak kelari, sebentar tentu akan celaka di tangan ting Junjiu Tengah Go Anci merasa bingung, dari jauh sana sudah terdengar dua rating lokuai yang terputus-putus Tapi cukup jelas, Aci, jika kau ingin kembali ke dalam perguruan, aku masih dapat mengampunimu Ya, Tecu memang ingin masuk kembali ke perguruan Sing Suopai teriak Aci, suhu lekas engkau kemari Ini dia, sudah datang Demikian jawab ting Junjiu, suaranya dari jauh mendekat dan tahu-tahu orangnya sudah muncul Seketika kedua kaki Go Anci terasa lumpuh, ia duduk di atas sepotong batu dan pasrah nasib Aci bersandar di sampingnya, diam-diam ia pun kebat kebit demi mendengar Sing Suopai Kauai benar-benar telah tiba Junjiu yang sengaja dipancing datang untuk melawan Ong Kongcu ini Sekarang tentu lagi terkesima dan heran Demi melihat dirinya berada bersama dengan seorang Kongcu yang gagah perkasa Saat itu Ting Junjiu memang sangat heran, ia berdiri tertegun dalam jarak beberapa meter jauhnya Dengan sinar matu yang berkilat-kilat ia pandang Go Anci Karena topeng besinya sudah dibeset mentah-mentah dari kepalanya Sekarang luka bekas besetan itu juga sudah kering sehingga muka Go Anci lebih mirip setan daripada manusia Tampaknya sangat menyeramkan, tapi pemuda itu sedang gemetar duduk di atas batu Biarpun Ting Junjiu sudah berpengalaman, seketika juga tidak dapat meraba orang maca Apakah Ye Ugo Anci itu, sesudah mengamati sejenak, kemudian ia menegur Siapakah saudara ini diam-diam Aci membatin Ting Junjiu ternyata belum kenal dengan Ong Sing Tian Dari suaranya kedengaran merasa juri, hal ini menandakan Ong Sing Tian pasti sangat gagah perkasa dan berwibawa Berpikir demikian, ia merasa lega dan tinggal menantikan jawaban Go Anci saja Tapi tunggu-punya tunggu, tetap tiada suara sahutan Go Anci Kiranya Go Anci sendiri lagi lemas demi melihat Ting Junjiu benar-benar memburu datang Sampai tenaga untuk membuka suara saja sukar dikeluarkan Maka dengan suara mengikis tawa Aci lantas mendahului berkata Ting Junjiu, apakah kau belum pernah melihat Kongcu ini mendengar Aci tiba-tiba langsung memanggil namanya Keruan Gusar Ting Junjiu tidak kepalang Tapi demi mendengar nada suara anak perempuan itu agak angkuh seperti tidak takut lagi padanya Maka ia coba bersabar dan menjawab Ya, belum pernah kami kenal Siapakah di Acian ini adalah Ong Sing Tian, Chi yang bunjin Kek Lok Pai Masakah belum pernah kau dengar namanya? Ujar Aci dengan tertawa Sing Syok Lok Kue melengat Banyak sekali aliran dan golongan orang bulim Tapi selama ini belum pernah didengar ada nama Kek Lok Pai segala Mendadak ia membentak Kek Lok Pai apa? Nggak coba lo belakah Kau sendiri mirip kura-kura dalam sumur Apa mau dikata lagi Jeng Ek Aci? Ong Kong Cu buat apa banyak bicara dengan dia? Boleh kau turun tangan saja? Ting Junjiu menjadi heran Katanya, kau suruh dia turun tangan Turun kemana begini Ku rasa sudah terlalu lama kau jabat ketua Sing Syok Pai Tentu kau pun sudah bosan Maka ku pikir kini seharusnya diganti oleh orang lain Kata Aci Ting Lok Kue mendongkol dan geli pula Ia coba tanya lagi Habis mesti diganti Siapa sudah tentu aku Sahuk Aci sambil tunding hidungnya sendiri Dan kamu boleh menyembah dan menyebut aku sebagai suhu Rasa gusar Ting Junjiu tak tertahankan lagi Sekali membentak mendadak ia menubruk maju Kelima jari tangannya bagaikan kaitan terus mencakar kepala Aci Sedangkan tangan lain juga esiap di depan dada Untuk menjaga kalau Go Anci mendadak juga menyerangnya Sebenarnya Go Anci tidak berani bersuara Kini demi nampak Ting Junjiu menyerang dengan ganas dalam gugupnya Mendadak ia berteriak Nanti dulu saking gugupnya Sehingga suaranya menjadi gemetar dan lain daripada biasanya Ting Junjiu adalah tokoh jempolan Begitu Go Anci membuka suara saja Segera dapat didengarnya Pihak lawan itu memiliki lukang yang maha tinggi Terang seorang tokoh yang tidak boleh dipandang enteng Maka cepat ia menggeser dan cengkeramannya Tadi berganti arah kepada Go Anci Dalam sekejap itu Go Anci pikir bila tidak melawan tentu akan mati Daripada mati konyol lebih baik berusaha sebisanya Maka dengan kejamkan mata Kedua tangannya terus menolak ke depan dengan cepat Kedua tangannya itu menolak lurus ke depan Sedikit pun tidak bergaya Tapi membawa sambaran angin dingin yang maha kuat Keruan Sing Siok Loko Wai terperanjat Cepat ia tarik kembali serangannya Dan melangkah ke samping dua tindak sambil membentak Siapakah kau waktu Go Anci membuka mati kembali Ia lihat Sing Siok Loko Wai sudah menggeser pergi Ternyata dirinya nyaris mati konyol Ia pikir tak mungkin akan terjadi lagi seperti ini Hampir-hampir ia berlutut dan minta ampun Namun tiba-tiba terdengar Aci berseru Ong Kong Chu Sekali gebrak saja dia sudah terdesak mundur Mengapa engkau tidak menyerang lagi? Dia, dia terdesak mundur Go Anci mengulangi ucapan itu dengan bingung Sesudah mengadu tenaga dengan Go Anci Segera Loko Wai dapat mengukur tenaga dalam lawan Ternyata sangat aneh Tapi rasanya seperti sudah dikenalnya juga Mendadak teringat olehnya Maka dengan tertawa ia berkata Hi, hi, kiranya kamu ini angkatan tua Titao Sian Chu itu Dan belum lagi Go Anci menjawab Tiba-tiba Aci bertanya Ong Kong Chu Titao Sian Chu Apa maksudnya Go Anci menjadi gelagapan? Sahutnya dengan tergagap Oh, aku, aku mempunyai seorang murid Kepalanya sangat liai Tentu Ting Jun Ji sudah Sudah pernah telan pil pahit dari dia Makanya teringat padanya Aci menjadi girang Katanya, Ting Jun Ji Kiranya dengan muridnya saja kamu sudah keok Apalagi sekarang berani melawan Ha, ha, kedudukanku sebagai Chiang Bun Jin Sing Siopai sudah terang Tak bisa ditawar-tawar lagi Keruan gusar Ting Jun Ji Bukan buatan Sehingga rambut dan jenggotnya Seakan-akan tegak melanda Melihat sikap Ting Jun Ji Yang menakutkan itu Hampir-hampir Go Anci angkat langkah Seribu alias melarikan diri Cuma ia tak tega meninggalkan Aci Terpaksa ia kuatkan semangatnya Untuk menantikan tindakan Ting Lokowai selanjutnya Sementara itu Ting Jun Ji Sudah menggerakkan unsur racun Ketelapak tangannya Dan setiap saat siap untuk dihantamkan Tapi karena ia pun merasa jari Maka sebegitu jauh Masih belum bertindak Ia yakin Go Anci pasti Gulunya Titaus Yau Chu Aliasi bocah berkepala BSI Dahulu ia pernah mengadu tenaga Satu kali dengan Titaus Yau Chu itu Dan hampir-hampir selaka Sudah tentu sekarang Ia lebih-lebih jari terhadap Go Anci Yang disangkanya guru Titaus Yau Chu Coba kalau Aci tidak berada di situ Mungkin sejak tadi Ia sudah mencari alasan Untuk mengeluyur pergi Tapi sekarang Aci telah membuka Suara hendak merebut Kedudukan Chiang Bun Jin Bahkan suruh dia berbalik Mengangkat guru pada anak darah itu Sedangkan Ting Jun Ji Sendiri memang juga pernah Mendurhakai gurunya sendiri Aci adalah murid didikannya Dengan sendirinya Ia tahu anak darah itu Berani bicara Berani berbuat Karena itulah Dalam keadaan demikian Tidak mungkin ia melarikan diri Begitulah kedua belah pihak Saling menunggu setian lamanya Dalam takutnya kaki Go Anci Terasa lemas Beberapa kali hampir saja Ia berlutut dan minta ampun Untung dia masih dapat bertahan Mengingat Aci yang berada di ampinnya Namun demikian Tidak urung ia menjadi gemetar juga Sebaliknya Sing Sook Lokwai Menjadi kaget malah Dia tidak kenal seluk beluk Pihak musuh Maka ragu-ragu untuk menyerang Sekarang mendadak Go Anci gemetar lagi Ia menjadi khawatir Jangan-jangan pihak lawan sedang menghimpun kekuatan Maka cepat ia mundur selangkah Sekejap itu saja Entah sudah berapa kali ia berpikir Teringat olehnya kejadian Pada waktu pertama kalinya Ia mengadu tangan dengan Go Anci Dahulu sudah terang Go Anci lebih unggul Tapi bocah kepala besi itu Berteriak-teriak minta ampun malah Tak kala itu dirinya pernah curiga Jangan-jangan bocah itu Sengaja mempermainkannya Sekarang guru bocah kepala besi itu Mendadak muncul pula di sini Bukan mustahil Memang orang inilah yang dahulu Sengaja menyuruh bocah kepala besi itu Untuk menjajaki kepandainya Dan pada saat Genting Aci digondol lari Boleh jadi tujuan mereka adalah Ingin mendapatkan teg Giyok-giyok ting itu Demikianlah karena Sejak mula pikiran Sing Sook Lokwai Memang sudah cari dan menjurus ke arah yang salah Maka semakin dipikir Semakin ia bertambah ragu Melihat Ting Lokwai hanya memandang dirinya Dan tidak lantas turun tangan Diam-diam Go Anci merasa lega Tapi tetap gemetaran Aci tidak dapat melihat Tapi dapat mendengar Sesudah setian lama tidak terdengar Pertarungan kedua orang itu Sebaliknya terdengar suara gemetar orang Keruan ia terheran-heran dan seger tak tanya Ong Kong Cu Siapakah yang gemetarti Tidak ada Sahut Go Anci Depat dengar terputus-putus Keruan Aci tambah kaget Serunya Hei Ong Kong Cu Apakah kau yang gemetaran mana Mana bisa Aku justru lagi Lagi menghimpun tenaga Sahut Go Anci Habis Mengapa engkau tidak lantas Turun tangan saja Desak Aci Ya, segera aku turun tangan Sahut Go Anci Sambil telan air liur Sekuatnya ia coba Angkat tangan dengan berlahan Melihat lawan mulai Angkat tangan dan siap menyerang Ting Jun Gil menjadi tegang Segera tangan kirinya Siap di depan dada Dan tangan kanannya Membalik ke atas Dengan gaya siap melawan musuh Dengan susah payah Barulah Go Anci Sanggup angkat tangannya ke atas Namun tiada keberanian Untuk dipukulkan Sehingga telapak tangannya Hanya siap menyerang Tapi tetap gemetar Sungguh kejut Ting Jun Ji Tak terkatakan Ia sudah banyak berpengalaman Tapi belum pernah melihat Ilmu pukulan aneh Yang gemetar seperti ini Sekilas pikir Ria kuatir Bila pukulan lawan Terlanjur dilontarkan Untuk bicara secara baik-baik Jangan sampai bergeberak Kunci daripada semua itu Justru terletak pada Aci Maka ia lantas mundur Lagi selangkah Sambil berseru Aci ada apa Ting Jun Ji Apakah kamu sudah Mau menyembah guru Kepadaku Sahut Aci Aci Kata Ting Jun Ji Dengan menahan gusar Tentu kau tahu Aku tiada tandingannya Di dunia ini Kau berani main gila Seperti ini Tentu akan kau Terima ganjarannya Tapi kalau kau Mau insaf akan dosamu Biarlah aku takkan Mengusut kesalahanmu ini Namun Aci cukup cerdik Ia sudah dapat mendengar Suara Ting Jun Ji Yang keder itu Iblis itu sekarang Hanya mirip Macan kertas saja Galak di luar Tapi di dalam hati Sebenarnya ketakutan Setengah mati Maka Aci tertawa Kawasan Sahutnya Sahutnya Ha Jika memang benar Kamu tiada tandingannya Di dunia ini Maka lekas kau Binasakan Ong Kong Chu Dan tangkap aku Agar dapat menunjukkan Tempat penyimpanan Pek Giyok Giyok Ting Dalam hia itu Mengapa kau masih ragu Dan sang ci sungguh Dongkol Ting Jun Ji Tidak kepalang Tapi tak berdaya Ia hanya melotot Sekali kepada Go Anci Sebaliknya Go Anci juga dapat Mendengar suara Ting Jun Ji Yang jari itu Ia pikir apa Barangkali Karena mukaku Terlalu menyeramkan Sehingga Ting Lokuai ketakutan MKA Dengan tabahkan Hati ia berkata Dengan harapan Dapat menggertak Iblis itu Ya Aci ingin Menjadi ketua Sing Siok Pai Kau mau menyerahkan Jabatanmu Kepadanya Atau tidak Sudah tentu Ting Jun Ji Tidak mau menyerah Mentah-mentah Hanya karena Digertak Begitu saja Ia pikir Paling tidak Juga mesti Menjajah dulu Kepandayan Sejati pihak lawan Bila memang Tidak sanggup Melawan Rasanya Masih belum Terlambat Untuk Melarikan diri Maka ia Hanya tertawa Dingin saja Tanpa menjawab Sedangkan Tangan perlahan Mulai menolak Kedepan Melihat Tangan Iblis tua itu Sudah mulai Bergerak Seketika Hati Go Anci Kebat Kebit Dan keluar Keringat Dingin Kedua kaki Terasa lemas Dan tanpa kuasa Terus duduk Mendeprok Di tanah Melihat lawan Mendadak duduk Maka gerak Tangan Ting Junjiu Bertambah Cepat Melihat demikian Go Anci menjadi Ketakutan Ia menjerit Sekali Sambil Berjumpalitan Kesana Maka Terdengarlah Suara Belang Sekali Pukulan Ting Junjiu Mengenai Tanah Sehingga Berwujud Sebuah Liang Kecil Mestinya Go Anci Hendak Merangkak Bangun Untuk Melarikan Diri Tapi Demi Nampak Betapa Hebat Pukulan Ting Junjiu Itu Kakinya Semakin Terasa Lemas Sehingga Berdiri Pun Tidak Sanggup Dalam Pada Itu Aci juga Mendengar Gelagat Tidak Enak Cepat Tanya Ong Kong Cuk Bagaimana Kesudahannya Aci Sahut Go Anci Dengan Suara Yang Dibuat Buat Jabatan Ketua Dada Ting Junjiu Mendesak Maju Dan Pukulan Kedua Dilontarkan Lagi Terpaksa Go Anci Menghindar Dengan Berjumpal Liptan Dan Berguling Guling Di Tanah Namun Tenaga Pukulan Ting Junjiu Itu Belum Dikerahkan Seluruhnya Mendadak Ia Membentak Kenapa Kamu Tidak Balas Menyerang Ya Mengapa Engkau Tidak Balas Hantam Dia Ong Kong Cuk Cepat Aci Juga Berseru Tapi Go Anci Sudah Lemas Sehingga Bersuara Pun Tidak Sanggup Ia Lihat Pukulan Ting Junjiu Itu Mulai Mendekat Pula Saking Ketakutan Yalinya Serasa Pecah Tanpa Pikir Lagi Ia Meringkuk Ia Semihunyikan Mukanya Di Bawah Ketiak Sekilas Itulah Sekonyong Pikirannya Tergerak Tiba-tiba Teringat Olehnya Sesuatu Gambar Dengan Gaya Yang Aneh Yang Pernah Dibacanya Dalam Kitab Berbahasa Sang Sekerta Itu Dengan Sendirinya Sebelah Tangannya Yang Lain Terus Diputar Ke Belakang Lalu Dijulurkan Kedepan Pula Melalui Selangkangan Pengalaman Ting Junjiu Terlalu Banyak Dan Pengetahuannya Sangat Luas Meski Dia Tidak Kenali Kinteng Segala Tapi Demi Melihat Gaya Aneh Yang Dipasang Go Anci Itu Segera Ia tahu Bahwa lawan Sedang Mengerahkan Lekang Yang Maha Dasyat Maka Pukulannya Lantas Dihentikan Setengah Jalan Sesudah Meringkuk Dengan Gaya Yang Aneh Itu Segera Go Anci Merasa Hawa Murni Dalam Tubuhnya Bergejolak Dengan Cepat Dan Hebat Seakan Akan Membanjir Ketelapak Tangan Yang Menjulur Kedepan Melalui Selangkangan Itu Bahkan Terus Meremdes Keluar Terpaksa Ia pun Mengerahkan Tenaga Yang Ditahan Tadi Tapi Selaka Sedikit Diakluarkan Tenaga Tenaga Lawan Yang Membanjir Itu Pun Segera Bertambah Kuat Ketika Tangannya Tertolak Kedepan Seluruhnya Maka Tenaga Lawan Yang Membanjir Itu Pun Terasa Luar biasa Kerasnya Dan Dukar Ditolak Kembali Ting Jun Menjadi Gugup Dan Guar Ia Mendakan Tubuh Sedikit Dan Pasang Ia pun Segenap Tenaganya Pada Tangan Kanan Tertolak Kedepan Sekuatnya Dengan Pukulan Sepenuh Tenaga Ini Ia Pikir Paling Tidak Akan Dapat Mengadu Tangan Dengan Pihak Lawan Pada Kesempatan Mana Segera Ia Dapat Salurkan Unsur Racun Tak Tersangka Justru Pada Saat Pertaruhannya Yang Terakhir Itu Tiba-tiba Ia Merasa Tangannya Ditolak Kembali Oleh Suatu Arus Tenaga Yang Tak Terbendungkan Tanpa Ampun Lagi Ting Junjil Menjerit Tubuh Terpental Ke udara Dan Berjumpalitan Sehingga Beberapa Kali Baru Kemudian Jatuh Ke bawah Sejauh Beberapa Meter Sesudah Berdiri Dan Tenangkan Semangat Ia Coba Memandang Ke arah Goan Chi Sungguh Ia Tidak Percaya Dapat Bertemu Dengan Seorang Lawan Yang Sedemikian Lalu Ada Suara Orang Terpental Jatuh Pula Segera Ia Berseru Ong Kong Coo Ting Junjil Sudah Mampus Belum Keruan Ting Lokowai Sangat Gusar Teriaknya Hendak Mampuskan Aku Huh Tidak Segampang Ini Ong Kong Coo Lekas Kau Bereskan Dia Jangan Sampai Dia Lolos Seru Aci Pula Tenaga Dalam Yang Dikeluarkan Goan Chi Dengan Gaya Aneh Yang Dipelajarinya Menurut Gambar Dalam Kitab If Kin Keng Itu Memang Tak Terbendungkan Namun Kalau Ting Junjil Tidak Menyerang Dengan Sepenuh Tenaga Tentu Tidak Sampai Terpental Tapi Lantaran Dia Bermaksud Menjajal Goan Citan Kalau Dapat Akan Mengadu Tangan Dengan Lawan Siapa Duga Tenaganya Itu Jauh Kalah Kuat Daripada Tenaga Aneh Yang Dilontarkan Goan Cih Itu Sehingga Sebelum Dia Sempat Menggunakan Hoa Keng Tai Hoat Dia Sendiri Sudah Mencelat Ke Udara Untung Dia Masih Dapat Menutup Hiatsu Pada Tubuhnya Dan Jatuh Kebawah Dengan Baik Kalau Tidak Tentu Sing Soklo Kowai Sudah Tamat Riwayatnya Di Lain Pihak Goan Cih Sangat Bersyukur Sing Soklo Kowai Mendadak Terpental Pergi Didengarnya Pula Aci Sedang Mendesak Agar Dia Turun Tangan Lebih Jauh Maka Cepat Ia Jawab Ah Musuh Yang Sudah Ngacir Buat Apa Dikejar Biarkan Dia Pergi Saja Dan Tentang Ketua Sing Sok Sudah Tentu Sudah Tentu Menjadi Bagian Untuk Menjabatnya Segera Aci Berseru Nah Teng Jun Jiu Kau Dengar Tidak Mulai Berani Mengaku Sebagai Ciyang Bunjin Sing Siopai Sahut Ting Lokwai Dengan Gusar Hahaha Aci Terbahak Bahak Kamu Sudah Dikalahkan Ong Kong Cu Masakan Kamu Masih Berani Mengangkangi Kedudukan Ciyang Bunjin Haha Apakah Kau Tidak Kau Tidak Ditertawai Orang Seluruh Jagat Kamu Sengaja Menggunakan Tenaga Orang Luar Kamu Dapat Dianggap Sebagai Murid Murtad Kelolongan Kita Masakah Kau Berani Mengaku Pula Sebagai Ciyang Bunjin Apa Segala Sahut Ting Jun Jiu Tapi Dengan Tertawa Aci Berkata Bagaimana Hubunganku Dengan Ong Kong Cu Tentu Dapat Kasaksikan Sendiri Dia Bukanlah Orang Luar Sebagaimana Kasangka Segera Juga Kami Akan Kembali Ke Sing Siopai Barang Siapa Diantara Murid Sing Siopai Berani Mengaku Ibu Sebagai Ketua Segera Akanku Hukum Hati Sebaliknya Yang Menyembah Kepadaku Sebagai Ciyang Bunjin Baru Tentu Akanku Beri Hadiah Dan Naik Pangkat Huh Percuma Saja Kamu Mengaku Sebagai Bekas Ciyang Bunjin Coba Jawab Pusaka Sing Siopai Kita Yaitu Pek Giyok Giyok Ting Sekarang Berada Di Tangan Siapa Dasar Mulut Aci Memang Sekarang Ia Kalah Didebat Sehingga Tidak Dapat Menjawab Melihat Lawannya Bungkam Aci Makin Dapat Angin Segera Ia Berseru Pula Nah Ting Jun Ji Lekas Menyembah Kepada Chiang Bunjin Baru Kalau Tidak Menurut Hari Ini Tentu Akanku Adili Dosamu Ini Ting Jun Ji Terperanjat Cepat Ia Melompat Mundur Dulu Dua Tindak Lalu Mendam Terperat Dengan Suara Bengis Aci Jika Kau Jatuh Ketanganku Lagi Tentu Akanku Beset Kulitmu Dan Membetot Ototmu Belum Habis Ucapannya Mendadak Aci Mengikik Tawa Sahutnya Hihi Boleh Kau Keluarkan Ancaman Lebih Banyak Apabila Kamu Yang Jatuh Di Tanganku Pasti Akanku Perlakukan Kamu Menurut Tersepmu Itu Terpaksa Ting Jum Ji Tutup Mulut Habis Dia Tidak Unggul Melawan Ong Sing Tian Dengan Sendirinya Kemungkinan Dia Akan Ditawan Aci Akan Lebih Besar Maka Bukan Mustahil Lancaman Yang Dia Keluarkan Itu Akan Menjadi Senjata Makan Tuan Tentu Saja Aci Tambah Senang Ia Terbahak Bahak Puas Katanya Pula Nah Ting Jum Jiu Betapapun Aku Masih Menaruh Belas Kasihan Padamu Bolahlah Lekas Enyah Tapi Inyah Selanjutnya Kamu Dilarang Menyebut Nama Sing Siopai Dan Menginjak Sing Siopai Dalam Jarak Seratus Li Di Sekitarnya Saking Dongkolnya Sampai Muka Ting Lokowai Pucat Pasih Tapi Ia Masih Tidak Mau Kalah Suara Segera Ia Pun Berkata Sing Siok Loh Sian Adalah Ketua Sing Siopai Siapa Yang Berani Tidak Mengakui Aku Kamu Sudah Kalah Masih Berani Mengaku Sebagai Ketua Ini Sekarang Akulah Yang Menjadi Ketua Seru Aci Kentut Akulah Ciyang Bunjin Resmi Sing Siopai Sedangkan Kamu Ciyang Bunjin Palsu Siapa Yang Mau Mengaku Mu Ujar Ting Lokowai Sudahlah Pendek Kata Bila Kamu Sampai Ke Pergok Olahku Di Sekitar Sing Siopai Maka Awas Jika Aci Nah Lekasenyah Masih Menggonggong Terus Disini Buat Apa Adu Mulut Kalah Adu Tenaga Juga Keok Keruan Ting Junji Hanya Mendelik Belaka Di bawah Eje Sindir Aci Itu Akhirnya Ia Putar Tubuh Dan Mengeluyur Pergi Dengan Cepat Sungguh Senang Aci Tak Terlukiskan Hanya Dengan Mendamprat Ting Junji Habis Habisan Dan Secara Paksa Dapat Merebut Dikatakan Merupakan Hasil Karya Terbesar Selama Hidupnya Setelah Puas Tertawa Kemudian Ia Berseru Ong Kong Chu Ong Kong Chu Sementara Itu Gu Anci Sudah Bangun Ketika Mendengar Aci Berkata Kepada Ting Junji Tentang Bagaimana Hubunganku Dengan Ong Kong Chu Dan Dia Bukanlah Orang Luar Lagi Tanpa Kuasa Hatinya Berdebar Debar Dan Semangat Seolah Olah Melayang Layang Di Angkasa Maka Ia Hanya Memandangi Aci Dengan Termangu Mangu Sehingga Tidak Mendengar Panggilannya Itu Yang Terpikir Olehnya Saat Itu Adalah Nerita Sengsara Yang Pernah Dirasakan Selama Hidupnya Adalah Berkat Aci Tapi Bahagia Yang Dirasakannya Juga Adalah Atas Hadiah Anak Dara Itu Sungguh Kejadian Aneh Di Dunia Ini Sukar Dibayangkan Oleh Siapapun Juga Begitulah Sesudah Aci Mengulangi Panggilannya Beberapa Kali Lagi Barulah Goan C Tersadar Dari Lamunannya Cepat Dia Menjawab Ya Aci Ada Urusan Apa Mengapa Engkau Diam Saja Om Aci Sambil Menjengkitkan Bibir Kamu Tidak Guberis Lagi Padaku Ah Masakan Aku Tidak Guberis Lagi Padamu Kecuali Aku Sudah Mati Sahut Goan C Wah Ilmu Silatmu Sungguh Maha Tinggi Dan Ting Jum Jiu Benar-benar Sudah Kau Kalahkan Ujar Aci Dengan Tertawa Urusan Yang Masih Kita Kerjakan Masih Sangat Banyak Buat Apa Kita Tinggal Lagi Disini Sebenarnya Tadi Sebab Apa Ting Jum Jiu Bisa Terpental Ke Udara Dan Jatuh Terus Ngacir Hal Ini Sampai Sekarang Belum Lagi Dimengerti Goan C Sekarang Mendengar Aci Bilang Masih Banyak Urusan Yang Harus Dikerjakan Ia Menjadi Gugup Dan Khawatir Cepat Ia Tanya Kem Kembali Ada Urusan Apalagi Sekarang Kita Pergi Mencari Orang Kaipang Untuk Merebut Pak Kau Pang Masakah Kamu Sudah Melupakan Perkataanku Tadi Sahut Aci Sesudah Mendapatkan Pak Pang Pang Lalu Aku Akan Menemui Cihu Kukira Cihu Yang Kini Telah Menjabat Lem Ik Tay Ong Pasti Tidak Sudah Menjadi Pang Cuk Kau Jembel Itu Bisa Jadi Dia Dengan Suka Hati Atau Kalau Perlu Akan Kugunakan Sedikit Akal Tentu Dia Akan Menyerahkan Pak Kau Pang Kepadaku Dengan Demikian Aku Akan Dapat Merangkap Menjadi Pang Cuk Kai Pang Berkata Sampai Disini Ia Tertawa Dengan Sangat Gembira Go Anci Sendiri Tertegun Sejenak Katanya Kemudian Baiklah Mari Kita Berangkat Namun Dalam Hati Ia Ambil Keputusan Akan Membawa Anak Dara Itu Ketempat Sepi Tempat Yang Jauh Dari Masyarakat Toh Aci Sudah Buta Dan Tentu Takkan Tahu Sebaliknya Urusan Ini Selesa Bi Diam Diam Ia Mulai Peras Otak Pula Untuk Memikirkan Urusan Aneh Yang Akan Dilakukan Selanjutnya Sebagai Gadis Yang Cerdik Diam Diam Aci Merasakan Go Anci Suka Menurut Kepada Segala Keinginannya Apa Yang Diminta Tentu Takkan Ditolak Dalam Gerangnya Ia Merasa Pergaulannya Dengan Go Anci Ini Jauh Lebih Menyenangkan Daripada Waktu Berada Bersama Si Yauh Apalagi Si Yauh Heng Adalah Cihunya Sedangkan Go Anci Dalam Anggapannya Adalah Seorang Kongcu Muda Yang Gagah Perkasa Dalam Lubuk Hatinya Telah Bersemi Asmara Yang Penuh Manis Sehingga Derita Karena Matanya Buta Itu Terlupakan Sama Sekali Begitulah Go Anci Membawa Aci Menuju Kedepan Tidak Lama Kemudian Mereka Sampai Di Suatu Kota Ketika Mereka Lalu Di Jalan Besar Terdengarlah Suara Percakapan Orang Di Tepi Jalan Dengan Rasa Menyesal Lihatlah Orang Itu Ya Mukanya Benar-benar Luar Biasa Aai Sungguh Hebat Selama Hidup Tidak Pernah Kulihat Orang Semacam Ini Mendengar Bisikan Orang Orang Itu Aci Menjadi Lebih Senang Ia Sangka Setiap Orang Inginya Itu Sebaliknya Go Anci Cukup Paham Apa Artinya Kata-kata Orang Di Tepi Jalan Itu Maka Ia Hanya Berjalan Terus Dengan Cepat Sambil Menunduk Tiba-tiba Aci Teringat Sesuatu Dan Berkata Kita Masih Harus Mencari Para Tetua Kaipang Di Berbagai Tempat Maka Kita Tidak Boleh Tanpa Binatang Tunggangan Kota Ini Agaknya Cukup Besar Dengan Tertawa Aci Berkata Ong Kong Cukup Dimana Engkau Berada Sampai Bicara Pun Orang Merasa Sungkan Hal Ini Menandakan Engkau Pasih Sangat Berwibawa Dan Dihormati Atau Ditakuti Aku Pun Tidak Sengaja Hendak Menakuti Mereka Sahut Go Anci Aci Berada Bersamaku Apakah Engkau Merasa Takut Entah Kalau Aku Dapat Melihat Bisa Jadi Aku Pun Akan Merasa Takut Sahut Aci Ah Tidak Tentu Tidak Cepat Go Anci Berkata Pula Dan Sesudah Mereka Keluar Dari Kota Itu Segera Go Anci Melarikan Kuda Mereka Ke Arah Barat Ia Sengaja Memilih Tempat Atau Jalan Yang Sepi Tempat Yang Dituju Makin Lama Makin Sunyi Sepanjang Jalan Mereka Banyak Bicara Dan Banyak Gembira Sehingga Tidak Merasa Kesepian Selama Beberapa Hari Itu Boleh Dikatakan Adalah Saat Saat Paling Bahagia Bagi Hidup Go Anci Selama Ini Beberapa Hari Kemudian Entah Sudah Sampai Dimana Sepanjang Macu Memandang Hanya Lereng Gunung Belaka Sama Sekali Tidak Kelihatan Ada Penduduk Di Sekitar Situ Aci Mulai Rebut Ia Tanya Kita Berada Sekarang Di Depan Sana Adalah Sebuah Kota Cuma Hari Sudah Dekat Maghrib Jika Kita Dapat Mencapai Kota Itu Tentu Sudah Malam Dan Tiada Sesuatu Yang Menarik Di Kota Yang Sudah Sunyi Itu Sahut Go Anci Mengapa Berturut Turut Kita Selalu Lewat Di Beberapa Kota Pada Waktu Malam Tiba-tiba Aci Berkerut Kening Sebenarnya Ada Apa Kau Dusai Aku Air Muka Go Anci Berubah Cepat Dia Menjawab Aku Dustaimu Buat Apa Aku Berdusta Ini Kan Cuma Kebetulan Saja Sudah Beberapa Hari Kita Tidak Mendengar Suara Seorang Pun Jangankan Pula Hendak Mencari Orang Kaipang Coba Kera Bagaimana Aku Harus Pulang Kelam Hia Dan Menemui Cihu Engkau Masih Akan Pulang Kelam Hia Tanya Go Anci Sudah Tentu Sahut Aci Dengan Bersih Tegang Aku Adalah Putri Toan Huk Kuncu Kerajaan Tai Li Cihuku Adalah Lem I Tai Nanti Kalau Kamu Bertemu Dengan Cihu Apakah Mau Menjadi Tai Tengg Tengg Teringat Siksa Derita Yang Dialaminya Di Istana Lem Tai Dahulu Itu Go Anci Merasa Ngeri Dan Tanpa Terasa Suaranya Menjadi Agak Gemetaran Tidak Aku Tidak Ingin Menjadi Tai Ong Segala Aci Bukankah Kau Bilang Hendak Selalu Berdampingan Dengan Ku Untuk Itu Biarlah Kita Mencari Suatu Tempat Yang Jarang Didatangi Manusia Kita Dapat Hidup Bahagia Bagai Dewa Kahyangan Tidak Enak Tidak Enak Sahut Aci Sambil Goyang Goyang Tangan Kalau Kita Cuma Hidup Berduaan Saja Siapa Lagi Yang Tau Bahwa Aku Telah Berkenalan Dengan Seorang Kawan Yang Memiliki Kepandayan Maha Tinggi Dan Kera Bagaimana Aku Dapat Terkenal Pula Di Dunia Ini Go Anci Tersenyum Getir Katanya Aci Sudahlah Jangan Bicara Lagi Sela Aci Permainan Yang Begitu Banyak Dan Menyenangkan Di Istana Leng Ihtai Ong Saja Membosankanku Masakah Aku Bisa Kerasan Tinggal Di Pegunungan Yang Seri Kau Bilang Di Depan Sana Ada Sebuah Kota Nah Lekas Cari Tau Kita Berada Di Tempat Mana Dan Nanti Akanku Beritahukan Selanjutnya Kita Harus Kemana Diam Diam Go Anci Menghela Napas Sebenarnya Ia Ingin Membawa Aci Meninggalkan Tiong Go An Dan Menuju Ke Suatu Tempat Yang Jarang Didatangi Manusia Disitulah Mereka Saling Bunuh Di Dunia Persilatan Lagi Tapi Harapannya Ternyata Sukar Terkabul Sebab Aci Terang Masih Suka Kepada Keramaian Dan Kedudukan Rasanya Kelap Masih Banyak Kesulitan Yang Harus Dihadapinya Terpaksa Go Anci Hanya Menghiakan Secara Samar Samar Saja Lalu Melarikan Kuda Menuju Depan Makin Lama Aci Makin Tak Sabar Lagi Serunya Mengapa Belum Sampai Kita Seperti Berjalan Di Lereng Gunung Bukan Sesudah Melintasi Pegunungan Ini Di Depan Sana Adalah Kota Sahut Go Anci A Kamu Ini Untuk Apa Si Kau Bawa Aku Ketempat Sunyi Seperti Ini Melachi Tengah Bicara Tiba-tiba Terdengar Kemandang Suara Seruling Suara Seruling Itu Terputus Putus Tiba-tiba Tajam Melengking Kadang-kadang Merendah Kedengarannya Sangat Aneh Sebenarnya Go Anci Ingin Menghindarkan Arah Datangnya Suara Seruling Itu Tapi Saat Itu Mereka Kebetulan Berada Di Tengah-tengah Selat Selat Bunung Jalan Disitu Hanya Satu-satunya Kalau putar Balik Tentu Akan Membuat Aci Curiga Maka Terpaksa Go Anci Membawanya Maju Terus Sebaliknya Aci Menjadi Sangat Senang Dia Mendengar Suara Seruling Itu Katanya Wah Sesudah Dekat Kota Keadaan Memang Sangat Berbeda Siapakah Gerangan Peniup Seruling Itu Apakah Ada Kawanan Olari Yang Merayap Kesini Aci Sudah Biasa Main Binatang Berbisa Ia Dengar Di Antara Suara Seruling Itu Tercampur Suara Mendesis Maka Segera Ia Tahu Ada Kawanan Olari Yang Merayap Ke Arah Mereka Waktu Go Anci Memandang Kedepan Benar Juga Dilihatnya Ada Dua Ekor Ular Raksasa Dengan Warna Belang Bonteng Sedang Merayap Datang Dengan Amat Cepat Anehnya Di Atas Punggung Ular Ular Itu Berdiri Satu Orang Besar Kedua Ular Itu Kira-kira Sebulatan Paha Panjang nya Belasan Meter Kedua Ular Itu Merayap Berjajar Seperti Berbaris Penunggang Ular Itu Berdiri Dengan Kaki Menginjak Di Atas Badan Tiap Tiap Ular Jadi Seperti Menski Saja Meluncur Dengan Cepat Walaupun Badan Ular Pada Umumnya Sangat Licin Tapi Orang Itu Dapat Berdiri Dengan Mantap Bahkan Sambil Meniup Seruling Lagi Keruan Goan Citer Heran Katanya Wah Aci Ada Pemandangan Aneh Ini Pemandangan Aneh Apa Lekas Ceritakan Padaku Pinta Aci Ada Seorang Yaitu Seorang Padri Asing Yang Kurus Kering Kedua Kakinya Menginjak Di Atas Dua Ekor Ular Dan Sedang Meluncur Kemari Tutur Goan C Segala Permainan Dan Segala Dolanan Yang Aneh Aneh Tentu Pernah Dicoba Oleh Aci Tapi Permainan Menunggang Ular Seperti Apa Yang Diceritakan Goan C Ini Belum Pernah Dicobanya Maka Cepat Ia Berkata Wah Sangat Menarik Lekas Kau Rampas Kedua Ekor Ular Itu Marilah Kita Juga Menunggang Ular Saja Bukankah Jauh Lebih Menyenangkan Daripada Menunggang Kuda Goan C Tidak Menduga Anak Dara Itu Dapat Mengeluarkan Pikiran Yang Aneh Aneh Ia Jadi Ragu Dan Menyesal Telanjur Diceritakan Padanya Selagi Ia Tidak Tau Kera Sudah Meluncur Tiba Ketika Padri Asing Penunggang Ular Itu Meniup Sulingnya Dengan Suara Melengking Sekali Kedua Ular Itu Lantas Berhenti Lalu Padri Asing Itu Memandang Goan Citan Aci Dengan Matanya Yang Besar Melotot Itu Goan C melihat Padri Itu Berkulit Hitam Hangus Kepalanya Kurus Bagai Tengkorak Tapi Matanya Bersinar Sehingga Membuat Siapa Yang Memandangnya Merasa Risi Tiba-tiba Padri Itu Menunjuk Kuda Tunggangan Goan C berdua Lalu Mulutnya Mengeluarkan Kata-kata Yang Aneh Dan Panjang Lebar Tapi Goan C lantas Dapat Memahami Bahasa Yang Digunakan Padri Itu Bukan Lain Adalah Bahasa Yang Pernah Dipelajarinya Dari Polo Sing Dahulu Itu Tapi Karena Dulu Dia Dipaksa Belajar Selain Setiap Hari Kenyang Dihajar Pada Hakatnya Ia Tidak Paham Bahasa Apa-apaan Itu Maka Sekarang Ia Pun Tidak Dapat Menangkap Apa Maksud Ucapan Padri Asing Itu Ong Kong C Apa Yang Dibicarakan Orang Ini Tanya Aci Aku Pun Tidak Paham Sahut Goan C Tampaknya Dia Menghendaki Kedua Ekor Kuda Kita Hah Mungkin Dia Sudah Bosan Menunggang Ular Maka Ingin Bertukar Dengan Kuda Kita Ayolah Boleh Tukar Saja Dengan Dia Tanya Dulu Dia Berani Tambah Berapa Namanya Tukar Tambah Kata Aci Goan C Mengamat Amati Pula Sikap Padri Asing Itu Lalu Sahutnya Tapi Rasanya Bukan Begitu Maksudnya Agaknya Dia Cuma Ingin Ambil Kedua Ekor Kuda Kita Untuk Tang Sal Perut Kedua Ekor Ular Yang Yang Tampaknya Sudah Kelaparan Itu Masa Mengapa Begini Kurang Ajar Hoseo Asing Ini Seru Aci Dengan Gusar Dalam Pada Itu Padri Itu Masih Mengoceh Terus Suaranya Makin Lama Makin Tajam Luekang Goan C Jauh Lebih Kuat Dia Tidak Merasakan Apa Apa Tapi Aci Lantas Merasa Perasaannya Kacau Dan Tubuhnya Bergoyang Goyang Hampir Jatuh Dari Kudanya Cepat Goan C Mengangkatnya Dan Dipindahkan Di Atas Kudanya Jadi Dua Orang Menunggang Seekor Kuda Dan Baru Saja Aci Meninggalkan Kudanya Mendadak Ular Di Bawah Injakan Kaki Kanan Padri Asing Itu Lantas Menubruk Maju Secepat Kilat Leher Kuda Itu Dililit Sehingga Kuda Itu Terguling Di Tanah Sambil Meringkik Ngeri Ada Menyusup Kedalam Mulut Kuda Lalu Ringkikan Kuda Itu Makin Lama Makin Lemah Dan Akhirnya Berhenti Goan C Sampai Terkesima Menyaksikan Itu Sesudah Aci Mengulangi Pertanyaan Baru Ia Dapat Menjawab Oh Seekor Ular Milik Padri Itu Menggigit Mati Kudamu Aci Tercengang Tapi Segera Katanya Jangan Khawatir Kita Suruh Diaganti Dengan Ularnya Saja Sementara Itu Ular Tadi Telah Menarik Kembali Kepalanya Dari Mulut Kuda Sambil Menjulur Julurkan Lidahnya Yang Merah Lalu Mengeset Di Tanah Dengan Kemalas Malasan Bagaikan Seorang Yang Habis Makan Terlalu Kenyang Dan Ingin Mengasoh Dulu Sedang Ular Yang Lain Juga Mulai Mendesis Tampaknya Sudah Tidak Sabar Lagi Padri Asing Itu Pun Menunding Kuda Yang Ditunggangi Go Anci Bersama Aci Itu Sambil Mementak Bentak Go Anci Pikir Padri Ini Sangat Aneh Rasanya Sukar Dilawan Paling Selamat Kuda Ini Diserahkan Saja Padanya Dan Habis Perkara Maka Ia Lantas Berkata Harap Taishu Jangan Gusar Biarlah Kami Turun Dulu Dari Kuda Ini Lalu Ia Lompat Turun Dan Memayang Aci Pula Kebawah Kejap Ular Raksasa Itu Sudah Menyambar Maju Sekali Gigit Kepala Kuda Itu Dicat Loknya Maka Terdengarlah Suara Siak Sud Yang Keras Hanya Sekejap Saja Otak Kuda Itu Telah Disedot Habis Lalu Ular Itu Pun Mengeset Di Tanah Dengan Kemalas Malasan Adapun Padri Asing Itu Tenang Tenang Saja Berjalan Mondar Mandir Sambil Menggendong Tangan Sedangkan Go Anci Merasa Bingung Ia Berdiri Diam Disitu Tanpa Berdaya Sedera Aci Tanya Lagi Bagaimana Dengan Kedua Ekor Ular Itu Kenapa Engkau Tidak Minta Ganti Padanya Bahasa Kita Dengan Padri Itu Tidak Sama Daripada Susuh Susah Biarkanlah Ujar Go Anci Bahasa Tidak Sama Apa Salahnya Kata Aci Kau Gebah Dia Biar Ngacir Dan Ular Ular Itu Kan Menjadi Milik Kita Tapi Meski Go Anci Sudah Peras Otak Juga Tidak Ingat Kau Bagaimana Harus Mengucapkan Kata Ular Sebagaimana Dau Polo Sing Pernah Mengajarkannya Tapi Ia Yakin Padri Ini Besar Kemungkinan Adalah Bangsanya Polo Sing Boleh Jadi Mereka Adalah Kenalan Pula Kalau Ia Sebut Nama Polo Sing Bukan Mustahil Akan Dapat Berunding Secara Baik-baik Dengan Padri Itu Maka Segera Ia Berkata Polo Sing Benar Juga Padri Itu Tampak Melengak Dan Memandang Kearahnya Maka Tertawalah Aci Dengan Terkikik Geli Serunya Hihi Kiranya Kau Pun Mahir Bicara Dalam Bahasanya Yang Aneh Itu Tidak Aku Tidak Dapat Polo Sing Adalah Nama Orang Sahut Go Anci Tiba-tiba Padri Itu Mendekati Go Anci Tan Menegas Polo Sing Go Anci Manggut Manggut Ya Polo Sing Polo Sing Tapi Mendadak Padri Itu Menjemret Dada Go Anci Dengan Lima Jarinya Yang Kurus Kering Itu Sambil Digoncang Goncangkan Dan Mulutnya Mengoceh Panjang Lebar Entah Apa Yang Dimaksudkannya Karuan Go Anci Terkejut Cepat Serunya Heh Apa-apaan Ini Dengan Seran Tiba-tiba Serunya Tajam Polo Sing Sekarang Go Anci Tahu Bahwa Maksudnya Telah Mendatangkan Celaka Malah Baginya Terpaksa Ia Berkata Lagi Ya Sekali Polo Sing Tetap Polo Sing Biarpun Kau Pegang Aku Lebih Keras Juga Tiada Gunanya Sudah Tentu Padri Itu Tidak Paham Apa Yang Dikatakan Go Anci Ia Tambah Gusar Dan Mengomel Panjang Mendengarkan Percocokan Mereka Itu Katanya Buat Apa Banyak Krewel Dengan Dia Bereskan Saja Dia Ong Kong Chu Segera Go Anci Sedikit Menarik Dirinya Dengan Maksud Meronta Tak Terduga Cengkeraman Padri Itu Ternyata Sangat Kuat Brett Tau Tau Bajunya Robek Dan Isi Sakunya Jatuh Semua Ketanah Di Antaranya Terdapat Lati Pemberian Hang Po Oke Sehingga Menerbitkan Suara Nyaring Waktu Jatuh Dan Mengeluarkan Sinar Kemilau Padri Itu Terus Jemput Belati Itu Sambil Diobat Abitkan Dua Tiga Kali Ke Arah Go Anci Dan Mengucapkan Dua Kalimat Entah Apa Maksudnya Jika Tai Susuka Pada Belati Ini Biarlah Kuberikan Padamu Cepat Kata Go Anci He Mana Boleh Seru Aci Apakah Kedua Ekor Ularnya Itu Lebih Bagus Daripada Kuda Kita Masakah Harus Tambah Dengan Sebilah Belati Go Anci Serbarunya Menghadapi Kedua Orang Di Depannya Sekarang Ini Yang Satu Tidak Dikenal Bahasanya Yang Lain Buta Dan Bicara Asal Buka Mulut Saja Terpaksa Ia Menjawab Kau Diam Saja Aci Biar Aku Yang Melayani Dia Sesudah Memeriksa Belati Itu Kemudian Padri Itu Mendada Angkat Tangannya Cepat Go Anci Menarik Mundur Aci Ia Sangka Padri Itu Hendak Menyerang Apakah Padri Itu Hendak Menyerang Kita Tanya Aci Belum Entah Dia Mau Apa Sahut Go Anci Dan Sesudah Geraki Belati Itu Beberapa Kali Kemudian Padri Itu Membuang Belati Itu Ketanah Eh Kiranya Taishu Tidak Sudi Ya Sudah Ku Ambil Kembali Saja Kata Go Anci Sambil Melangkah Maju Untuk Menjemput Belati Itu Kebetulan Belati Itu Jatuh Dekat Kitab Ih Kin Keng Yang Tadi Ikut Jatuh Ketanah Maka Go Anci Lantas Sekalian Menjemput nya Kembali Tapi Mendadak Terdengar Padri Itu Berteriak Aneh Sebelum Go Anci Tau Apa Yang Terjadi Mendadak Tangannya Kena Dipegang Padri Itu Dengan Kencang Sehingga Belati Dan Ih Kin Keng Yang Sudah Diambilnya Itu Jatuh Pula Ketanah Tanpa Menghiraukan Belati Itu Padri Terus Jemput Ih Kin Keng Go Anci Terkejut Cepat Serunya Heh Taisu Tidak Boleh Ambil Kitab Itu Berbareng Ia Meronta Sekuatnya Sehingga Terlepas Dari Cekalan Padri Itu Sekalian Ia Terus Mendorong Pundak Orang Yang Dipikir Padri Itu Adalah Menjemput Tih Kin Keng Maka Ia Tidak Sempat Menghindarkan Dorongan Go Anci Itu Kebetulan Dorongan Itu Mengenai Koh Chin Hiat Di Pundak Nya Mendadak Saja Padri Itu Berteriak Aneh Sekali Terus Mencelat Bagai Terbang Karuan Go Anci Tercengang Ia Sangka Ginkang Padri Ini Benar-benar Sangat Hebat Ketika Ia Perhatikan Lebih Jauh Ia Lihat Padri Itu Terpental Belasan Meter Jauhnya Baru Turun Ke Tanah Malahan Di Atas Tanah Padri Itu Masih Berjumpalitan Lagi Beberapa Kali Go Anci Menjulurkan Lidah Melihat Ketangkasan Padri Itu Cepat Ia Jemput Kembali Belatinya Dan Siap Melawan Orang Tak Terduga Sesudah Dapat Berdiri Kembali Padri Itu Cuma Melotot Saja Kepada Go Anci Lalu Ia Merogoh Keluar Serulingnya Dan Ditiup Beberapa Kali Mendengar Suara Seruling Kedua Ekor Ular Yang Tadinya Mengeset Di Tanah Mendadak Mengangkat Kepalanya Dan Menggoyang Ekor Terus Menerjang Maju Dengan Cepat Keruan Go Anci Terkejut Cepat Serunya Aci Lekas Lari Ada Apa Aci Kaget Meski Dia Biasa Menular Tapi Terhadap Ular Sebesar Itu Ia Menjadi Bingung Juga Terpaksa Ia Hanya Pegang Tangan Aci Sambil Menahan Napas Anehnya Ketika Ular Ular Itu Kira Kira 2-3 Meter Di Depan Go Anci Ia Dengar Suara Seruling Yang Ditiup Padri Itu Makin Lama Makin Melengking Tajam Malahan Sambil Meniup Seruling Padri Itu Mengerahkan Tenaga Untuk Mendesak Ularnya Agar Menyerang Tapi Celaka Baginya Kedua Ekor Ular Itu Tetap Meringkuk Saja Dan Tak Mau Bergerak Suara Seruling Itu Makin Lama Makin Keras Dan Tinggi Sampai Akhirnya Rak Mendadak Seruling Itu Pecah Menjadi Dua Belah Wajah Padri Itu Tampak Berubah Pucat Cepat Ia Kabur Dan Menghilang Di Balik Lembah Sana Bagaimana Tanya Aci Cepat Padri Itu Sudah Lari Tapi Kedua Ekor Ular Raksasa Masih Meringkuk Di Sini Tanpa Bergerak Sahut Goan C Wah Tentu Mereka Takut Padamu Agaknya Mereka Sudah Kenal Maksud Manusia Coba Kau Dekati Mereka Untuk Melihat Bagaimana Reaksinya Mendekati Mereka Goan C Menegas Dengan Khuatir Ya Apa Usungkan Dada Sahutnya Sudah Tentu Tidak Takut Tapi Melihat Kedua Ekor Ular Yang Luar Biasa Besarnya Itu Mau Tidak Mau Ia Merasa Ngeri Juga Dengan Perlahan Akhirnya Ia Mendekati Ular Ular Itu Ia Pentang Tangan Dan Beraksi Hendak Menyerang Sambil Mulut Mendesis Desis Namun Kedua Ular Itu Meringkuk Semakin Erat Tampaknya Sangat Ketakutan Bagaimana Apa Mereka Mau Tunduk Pada Perintah Mutanya Aci Pula Tampaknya Kedua Ekor Ular Ini Kurang Cerdik Rasanya Tidak Berguna Untuk Ditaklukan Ujar Goan C Habis Bagaimana Kuda Kita Sudah Mati Tanpa Kedua Ekor Ular Ini Kera Bagaimana Kita Melanjutkan Perjalanan Om Melachi Terpaksa Goan C Menjawab Baiklah Akan Kucoba Lagi Lalu Perlahan Ia Mengulur Tangan Kedepan Hendak Merabah Kepala Ular Melihat Kepala Ular Menunduk Di Tanah Sambil Menjulurkan Lidah Kembali Goan C Ragu Dan Takut Dan Selagi Ia Hendak Menarik Kembali Tangannya Tiba-tiba Kedua Ular Itu Meloncat Ke Atas Terus Memanggut Lengannya Kontan Saja Goan C Menjerit Keruan Aci Ikut Kaget Ada Apa Tanyanya Cepat Aku Aku Digit Ular Seru Goan C Sambil Meringis Ia Sangka Jiwanya Pasti Akan Nilayang Sehingga Suara Pun Terasa Lemas Namun Kedua Ular Itu Lantas Melepaskan Gigitannya Dengan Cepat Terus Merayap Pergi Dan Melili Terat Pada Suatu Batang Pohon Besar Makin Lama Kain Keras Lilitannya Hanya Sekejap Raksasa Itu Pecah Dan Darah Memenuhi Tanah Di Sekitar Pohon Dengan Metel Terbelalak Goan C Memandang Bangkai Ular Ular Itu Hampir Hampir Ia Mengira Di Dalam Mimpi Dalam Pada Itu Aci Berseru Pula Ong Kong C Bagaimana Keadaan Mu Goan Coba Angkat Lengannya Yang Digit Ular Itu Dan Digerak Gerakan Tapi Tidak Terasa Sakit Hanya Tempat Yang Digit Itu Terdapat Dua Baris Bekas Gigitan Maka Jawabnya Aku Tidak Apa-apa Dan Bagaimana Kedua Ekor Ular Itu T Aci Pula Sudah Mati Sahut Goan C A Mengapakah Bunuh Ular Itu T A Pula Aci Aku Tidak Membunuhnya Tapi Mereka Mati Sendiri Sahut Goan C Biarpun Aci Sangat Pintar Juga Tidak Dapat Mengetahui Sebenarnya Apa Yang Menyebabkan Kematian Ular Ular Itu Maka Ia Hanya Menghela Napas Dan Menyatakan Rasa Sayangnya Kiranya Unsur Racun Yang Terhimpun Dalam Tubuh Goan C Itu Jauh Lebih Lihai Daripada Ular Ular Berbisa Itu Maka Begitu Ular Ular Itu Mengigit Goan C Darah Berbisa Di Badan Goan C Itu Berbalik Membinasakan Mereka Malah Ketika Goan C Memandang Kedepan Tiba-tiba Dilihatnya Ada lagi Dua Ekor Ular Yang Lain Sedang Merayap Tiba Ia Tersenyum Getir Dan Berkata Tidak Perlu Menyesal Aci Ada Dua Ekor Ular Lain Yang Sedang Mendatangi Pula Malahan Lebih Besar Daripada Tadi Hah Apa Juga Dapat Dipakai Sebagai Kendaraan Seru Aci Dengan Girang Ya Sahut Goan C Malahan Kedua Ekor Ular Ini Jauh Lebih Haneh Ekor Mereka Terlibat Menjadi Satu Dan Di Atasnya Duduk Seorang Padri Asing Wah Apa Betul Seru Aci Sambil Bertepuk Tangan Buat Apa Aku Dustaimu Sahut Goan Cepat Sekali Kedua Ekor Ular Sudah Merayap Tiba Waktu Goan Memperhatikan Padri Yang Duduk Di Atas Seekor Ular Ia Lihat Usianya Sudah Sangat Tua Mukanya Penuh Keriput Tapi Sinar Matanya Tajam Goan C Tahu Tidak Mungkin Lagi Untuk Melarikan Diri Terpaksa Ia Berdiri Di Situ Dengan Harapan Akan Selamat Lagi Seperti Tadi Tiba Tiba Aci Berseru He Padri Apakah Kamu Mewakili Kawanmu Tadi Hendak Memberganti Kerugian Binatang Tunggangan Kepada Kami Padri Itu Memandang Bangkai Ular Dengan Air Muka Terkejut Lalu Memuka Suara Dan Ternyata Sangat Fasi Berbahasa Tiong Hoa Katanya Apakah Kalian Datang Dari Si Aci Merasa Senang Mendengar Padri Itu Mahir Bahasa Tiong Hoa Sahutnya Cepat Ai Mengapa Jawabmu Menyimpang Seribu Derajat Aku Tanya Apakah Kau Datang Untuk Mengganti Kuda Kami Yang Mati Digitular Kalian Itu Tapi Jawaban Padri Itu Tetap Menyimpang Yang Manakah Di Antara Kalian Yang Diminta Tolong Oleh Polo Seng Setego Anci Terperanjat Tanpa Terasa Iatanya Apakah Hengkau Ini Suheng Ya Polo Seng Benar Namaku Cilo Seng Sahut Padri Itu Apakah Hengkau Yang Dimintai Tolong Oleh Seteku Itu Jika Begitu Barang Yang Dia Minta Agar Kau Sampaikan Kepada Kami Itu Boleh Kau Serahkan Padaku Saja